Oke kembali lagi di eksperimen crafting Terakhir kita sudah berhasil untuk Nge-urangin resepnya ya Ngurangin resep kalau sudah berhasil nge-craft Nah yang salah satu hal yang belum sempat kita lakukan yaitu Memasukkan 3 inventing Semisal kita nge-craft 5 item Tapi slotnya sisanya 3 gitu Jadi yang akan dilakukan yaitu Memasukkan 3 kemudian nge-drop 2 kan Oke terus coba kita cek dalemannya Dalem craft item maksudku Oke disini dia akan nge-spawn Nge-spawn itemnya Dan itemnya juga Dispawn terus datanya disimpen Item mountnya kita pakai crafted item mount Dimana item ini ada dari parameter Kemudian setelah itu kita nge-pickup Waktu pick up ini Kita akan nge-add ke inventory Di dalam sini Kalau inventory full Maka hanya akan return Tapi yang kita mau itu kan Kalau inventory full Kita nge-drop sisanya ya Oke jadi kita mungkin Coba nge-cek dulu Tapi Gimana cara nge-ceknya Mungkin ini langsung aku kasih count Item amount Item mountnya aku kasih 29 Oke item mountnya 29 Tapi gimana kalau misal item mountnya 35 Nah dia nge-cress ya Oke ini nge-cress Ya nge-cress Betul nge-cress Oke nge-cress ya Nah ini berhubungan juga Kan kita nge-craft Terus Apa kita ngambil Itemnya Dan saat add ke inventory Kalau full Maka kita harus Ngapain dengan sisanya itu Jadi kalau kita Menyelesaikan bug yang tadi Kemungkinan Yang kita inginkan di crafting ini Kalau kita ngambil Tapi slotnya tidak cukup Kemudian kita nge-drop Akan ikut terimplementasi Kemungkinan ya Oke kita harus tahu Terlebih dahulu Apa yang membuat kita nge-cress Tapi aku lupa lihat Infonya Aku lupa lihat Data crashnya Jadi kita ulang aja Sambil Kita cek disini Kalau maxnya sudah Kemudian Get index of item ini Coba kita cek Return i Atau 100 Jadi ini Misal Gak valid kan Akan nge-return 100 100 Add new item Waktu add new item Di index Nge-cek is inventory full 6 Sama dengan slot Harusnya ini Sudah nge-return true Dan Setelah itu Tidak akan Lanjut Tapi kita coba cek lagi Sambil menunggu Kita tunggu di Nanti disini Nanti disini kita akan Spawn Spawn Sisa Oke build sukses Langsung kita coba Rusak lagi Eh Oh Yang tadi Tidak nge-save ya Karena Nge-crash 31 Gitu aja Nah ini nge-crash Oke ini apa Dia bilang Index Masalah di index Index Out of bound 30 From an array Of size 30 Tepatnya di 257 inventory widget Coba Inventory widget 257 Inventory widget 257 Ini Oke Ini harus kita Peraman ya Karena ini Maksimal 30 Tapi ini Ada lebih dari 30 Begitu kan Errornya Tapi sebenarnya Ini tuh Gak ada ini pun Juga gak masalah Karena Masalah sebenarnya Ada di penanganan Inventory kita Dimana Kalau kita gak add Disini Unstackable Ini item Mountnya Kalau lebih dari 30 Itu kan Masalahnya disana Jadi ini Aku close aja Sama ini Aku mau Nge-lock Juga Aku belum Aku bilang Udah Sukses Sendiri Oke Aku cuman Nge-lock Item mount Dan I-nya Jadi kan Yang kita Pick up Unstackable Ini Kalau disini Apakah perlu Kita Lo juga Apakah perlu Kita urus Juga Ehnya Enggak juga Ini inventory Inventory full Gak ngecek Karena Pada saat Ngecek Kondisinya Inventory kita Belum full Terus Tiba-tiba Melebihi Gitu Ceritanya Jadi Error Kalau item Kalau item Sudah Exist Tambahkan Kesini Terus Kalau Cuma Cuma Ditambah Oh Kalau Misal Stacknya Habis Stacknya Masih ada Baru Geser Dan Kalau Geser Nanti Nanti Kita Add Lagi Dengan Info Yang Sudah Digeser Tadi Itu Index Nya Juga Kita Cari Lagi Jadi Nanti Kalau Baru Passload Baru Jatuhnya Kesini Masuk Kedalam Sini Ada Di While Juga Ada Disini Berarti Ini Harus Ditangani Disini Sama Sini Mungkin Nanti Kita Cep Lagi Nah Dia Sampai 31 I Sampai 30 Juga Ya Berarti Kita Harus Menangani Itu Terlebih Dahulu Kita Harus Kita Harus Tahu Item Inventory Kita Kalau Misalnya Ini Adalah Stackable Apakah Juga Gini Stackable Stackable Eh Item Mount Coba Kalau 2.90 30 30 30 30 30 30 Kalau 3000 Misal Itu Jadinya Seberapa Ini Gak Mungkin Kan Gak Mungkin Kan Segini 3000 Jumlah Oh Maksimal 255 Iya Iya Ini UIN 8 UIN 8 Itu Maksimal 255 Repot Repot Juga Caman Caman Nak Keras Juga Jatuhnya Oke Jadi Ini Ini Cukup Membingungkan Kalau Yang Unstackable Masih Bisa Diakal Cuma Yang Stackable Ini Agak Membingungkan Jika Item Mount Lebih dari Inventory Stack Max Kan Item Mount Kita Ini Nganuk Lebih Kan Akan Masuk Kesini While Item Mount Lebih Dari 0 Add Kemudian Di Add Ke Inventory Add Terus Jadinya Kan Bentar Aku Bingung Bentar Aku Pause Dululah Oke Kita Kerjain Yang Unstackable Dulu Aja Karena Yang Stackable Ini Jauh Lebih Membingungkan Dari Yang Aku Kira Jadi Kita Kerja Di Unstackable Dulu Karena Item Mount Mewakili Stack Tapi Kalau Ini Kan Nggak Item Mount 30 Berarti Masih Di Satu Slot Kan Jadi Ini Lebih Gampang Jadi Pertama Kita Harus Ngecek Terlebih Dahulu Apakah Ini Melebihi Batas Inventory Kita Atau Nggak Kita Cek Di Is Inventory Full Kita Pakai Itu Lagi Aja Di Mana Tadi Disini Disini Bukan Bukan Disini Letaknya Kalau Inventory Full Kita Drop Drop Item Item Index Item Item Index Apa Drop Mount Apa Item Index Karena Inventory Kita Jadi Item Yang Sudah Masuk Itu Tidak Tidak Ada Di Inventory Ya Berarti Kita Butuh Fungsi Untuk Drop Item Baru Item Person Item Type Karena Kalau Dari Sini Di Item Info Kita Ada Item Type Inventory Item Bukan Item Type Ya Jadi Kita Langsung Lepar Ini Item Info Aja Drop Item Based On Item Info Jadi Ini Kita Buat Kemudian Disitu Yang Tadi Kita Kasih Item Info Tidak 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 Kita Lock Karena Kita Masuk Sini Dan Disini Kita No Item Storage Kita Kepi Segini Dan Dan Kita Tidak Nga Merefresh Karena Kita Hanya Ingin Kan Barang Ini Tidak Masuk Inventory Sebenarnya Jadi Tidak Perlu Direfresh juga item to drop get template of item item id nya apa item info dot item item name bisa gak terus kita nge-spawn biasa nge-spawn template drop mount nya kita kasih item info dot item mount wah iya 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 salah salah disini kita juga jika di add time info item amount jangan lupa dikurangi ya terus disini kita pakai time info aja jadi kalau item nya kita masukin ke inventory disini item info kita amount nya kurangi 1 sehingga nanti drop nya hanya sisanya aja jadi untuk unstackable cuma kayak gitu yang repot itu yang di stackable nanti kayaknya coba aja sukses tapi entah berhasil apa enggak ya semoga berhasil ya walaupun ini berhasil tantangannya masih ada di yang unstackable ya tapi lumayan lah coba ini amount nya aku mau cek 31 oke dia nge-drop 1 item terus aku mau nge-drop hah apa ini kenapa ini inventory ku ngebakar apa yang terjadi apa yang terjadi kenapa itu aku gak tau itu kenapa apa 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 refresh refresh itu apa ini empty kemudian nge-get ulang yaudah kita coba refresh aja lah ya walaupun aku penasaran sama ini aku mau liat F8 untuk unpossessed, aku mau liat ini si item ini, item no nya 1 oke terus aku mau liat karakter atau player ya, karakter ya aku mau liat isian inventory dia harusnya ada 30 elemen, bener oke bener ya oke bener dia tuh tapi ininya dia ngebug nah ini di drop kalau aku nge-drop inventory nya gak kerefresh tapi kalau aku cek disini oh dia juga gak nge-drop ya, ternyata ya oke oke tapi paling gak kita udah berhasil disini ya disini item mount ini ya misal ini aku 36 gitu berarti harusnya berapa oh karena dia unstackable gitu kenapa jadi nge-spawnnya banyak bentar, bentar ini gak bener ini gak bener tidak bener oke oke ini ini harus kita taruh di luar floor ya kita taruh di luar ya nah kita kayak gini aja biar kita hanya nge-drop setelah perulangan kalau kayak tadi itu kita nge-drop nya 6 kali jadinya karena masih ada sisa nge-drop nya gak nge-drop nya entah aku gak tau oke dia cuma nge-drop 1 kemudian kalau aku cek disini item mount nya ada 6 mungkin udah bener ya oke di video kali ini kita sampai sini dulu aja jadi kita masih panjang ternyata ya masih ada banyak bug jadi kita akan lanjutkan langsung di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati